Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama buddhaya rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tab group analysis. Sebelum memaparkan hasil diskusi kami, ada bagian kita berkenalan terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Dafa Ekslansia. Halo. Yang kedua ada Bonaventura. Halo. Yang ketiga ada Yeremia. Halo. Yang keempat ada Hutri Rahayu. Halo. Dan yang terakhir ada Nancy, itu adalah sebagai saya. Lalu kami akan memaparkan materi yang pertama dari Agarwal Garner yang akan dijelaskan oleh Hutri Rahayu. Agarwal Garner. Agar, nah, pembahasan pertama ini adalah Agarwal Garner. Nih. Uji sumur transier digunakan oleh Agarwal dalam membentuk tipe kurva dengan memanfaatkan laju alir normalisasi, tekanan semu, keseimbangan material, fungsi waktu, semu, dan hubungan antara parameter tak berdimensi. Nah, Agarwal Garner ini menggunakan tiga, empat tipe plotting. Yang pertama, dimensionless flow rate. Yang kedua, dimensionless flow rate curve. Dan yang ketiga, dimensionless inverse normalis pressure derivative curve. Dan yang terakhir, dimensionless inverse normalis pressure integral derivative curve. Yang pertama ini, kita akan bahas dimensionless flow rate. Asumsi bahwa ada sumur vertikal yang berusat di reservoir dan tertutup melingkar. Dan juga berproduksi pada laju konstan atau key. Dan efek skin tidak dipertimbangkan. Variable tak berdimensi yang persamaan yang didapatkan adalah dimensionless pressure, dimensionless time, dan dimensionless radius. Untuk waktu tak berdimensi, menurut Agarwal 1998, berdasarkan luas drainage-nya, didapatkan TDA dan QD. Yang kedua adalah flow rate curve. Kebalikan dari larutan, tekanan pada laju aliran konstan 1 per PD, dan waktu tak berdimensi, TDA diplof pada kurva penurunan yang dikenalkan oleh RED. Nah, ketika di gambar 1 ini bisa dilihat bahwa, gambar 1 ini bisa dilihat bahwa, kebalikan pada kurva tersebut, bahwa kurva penurunan dikendalikan oleh RED. Dan ketika TDA lebih besar dari len RED, kurva penurunan menghasilkan garis lurus dengan slope min 1 pada koordinat lot, karena perbedaan definisi dimensionless variable. Nah, habis itu yang dibahas adalah normalis pressure derivative curve. Nah, untuk meningkatkan keadaan analisis, Agarwal memperkenalkan fungsi turunan tekanan termormalisasi terbalik 1 per DER. Dari kurva tersebut dapat dilihat ada dua bagian, yaitu bagian kiri adalah TDA kurang dari 0,1, dan bagian kanan adalah TDA lebih dari 0,1. Pada bagian kiri, tahap aliran transien dan dapat dikendalikan oleh RED. Nah, untuk bagian kanan itu, let steady state flow menghasilkan kemiringan garis lurus besar minus 1. Yang selanjutnya ini, gambar 3 ini TDA-nya sama dengan 0. Aliran transien berubah menjadi aliran yang didominasi batas. Kurva penurunan adalah garis lurus dengan kemiringan minus 1. Namun, parameter ini membutuhkan data berkualitas tinggi dan analisis kurva derivatif. Ini akan tidak berarti ketika data produksi didistribusikan tersebar. Untuk yang selanjutnya adalah inverse normalis pressure integral derivative curve. Nah, untuk fungsi turunan integral tekanan terminalisasi terbalik, dapat memencangkan permasalahan sebelumnya. Pada kurva ini dapat dilihat bahwa bagian transiennya, boundary domain speed-nya, dan unit slope-nya. Dan ada persamaan pada kurva tersebut yang bisa digunakan untuk memfloating kurva tersebut juga. Selanjutnya adalah decline curve. Pada kurva ini diperoleh dengan menempatkan 3 kurva sebelumnya karena perbedaan definisi variable tak berfungsi. Berdimensi. Kurva ini lebih tersebar dibandingkan kurva palacio dan blasing game 19.93. Dan mencapai ambiguitas yang lebih rendah daripada metode blasing game. Oke, selanjutnya decline curve analysis using agar wall garden style type curve. Ada dua yaitu ada prosedur untuk sumur minyak dan sumur gas. Untuk sumur minyak, pertama yang dilakukan adalah menghitung material balance time. Dan selanjutnya normalis rate, habis itu kita menghitung normalis pressure integral, selanjutnya normalis pressure integral derivatif, dan hitung inverse normalis pressure dan pressure derivatif. Selanjutnya, hitung inverse normalis pressure dan selanjutnya lagi, kita melihat koordinat pada log dan plot kelaju normalisasi itu dengan kurva turunan integral tekanan termenormalisasi terbarik versus waktu material balance. Dari ketiga kurva yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, cocokkan dengan actual points dan dengan jenis kurvanya. Habis itu, catat radius drainage tanpa dimensinya, dimensi atau RED. Habis itu, pilih matching point dan catat actual point-nya. Selanjutnya, hitung permeabilitas, habis itu hitung drainage radius, step selanjutnya hitung radius lubang sumur, dan hitung skin factor. Step terakhir, hitung OIP dengan metode volumetrik. Selanjutnya, untuk prosedur sumur gas itu mirip dengan sumur oil. Bedanya itu, pada pertama, hitung material balance sudah time, habis itu step B sampai F sama dengan analisis minyak. Habis itu, koordinat kartesian plot kurva dan register dari data points secara linear. Lalu, terapkan kemiringan garis hitung nilai G dan ulangi step A sampai G dan hitung iteratif hingga G memenuhi persimilable error. Selanjutnya, siapkan plot-plot dari laju normalisasi, habis itu turunan tekanan terbalik dan turunan integral tekanan normalisasi terbalik dengan waktu sumur keseimbangan material. Selanjutnya, step H sampai N mirip dengan analisis oil. Yang terakhir, hitung OIP dengan metode volumetrik. Untuk case study, di sini ada soal sebuah sumur gas yang berpusat di close circular seri serpohar berproduksi pada tingkat variable rate dengan variable BHFP. Diketahui seperti yang ada pada tabel di presentasi, dengan asumsi G sama dengan 2,0 dikali 10 paket 8 meter kubik. Cara perhitungannya, menggunakan persamaan material balance konvensional untuk menghitung tekanan reservoir rata-rata. Persamaan yang digunakan adalah P per Z sama dengan P per Z dikali 1 kurang GP per G. Hitung material balance pseudotime dan relative normalized rate parameter menggunakan persamaan PPI kurang PP sama dengan semuduh Z per PI dikali integral 0 sampai VI dikali integral 0 sampai P per minimal Z DP dikurang integral 0 sampai P P per minimal Z DP. Sama dengan mural Z per PI integral dari 0 sampai PI P per minimal Z DP. Selanjutnya, hitung material balance Sudestein dengan PCA Sama dengan mute CT I per Ki Integral dari 0 sampai T Ki per Mu P CT DT Sama dengan G CTI per Ki Dalam kurung PI kurang PP Selanjutnya, hitung normalis rate Ki per delta PP Sama dengan Ki per PI kurang PWF P PWF Sehabis itu, hitung normalis pressure integral Dengan persamaan 1 per DER Sama dengan 1 per Turunan dari delta PP Per Ki Dalam dimensi Per Turunan len TCA Sama dengan 1 per TCA dikali Turunan dari delta PP Per Ki Dalam I Per Turunan TCA Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut Ya, maka Dia dapatkan hasil pada Tabel Satu ini Ya, selanjutnya Plot-plot-plot dari hubungan Ki Per delta PP Per delta PP Dengan TCA 1 per DER Dengan TCA Dan 1 DERI Dengan TCA Dari gambar 6 Ini hasil plotnya Dan Gambar 6 ini akan dicocokkan lagi kepada gambar 7 Ini dicocokkan lagi sesuai hasil plot sebelumnya Terus setelah itu Setelah itu catat dimensionless drainage radius dan didapatkan RED sama dengan 20 Terus actual matching pointnya itu didapatkan 290 dan 108 M Dan corresponding theoretical matching point 1,1 M Dan hitung permeabilitasnya dengan K sama dengan Ki per delta PP M per Ki D M Dikaliin Mu B per 2 pihak dan didapatkan hasil 1,81 M Habis itu hitung drainage radiusnya RE Dan hasilnya didapatkan 508 M Dan hitung efektif well burn Bore radius The RWA sama dengan RE per RED Sama dengan 225,4 meter Selanjutnya hitung skin factor dengan S sama dengan LEN RW per RWA Dan hasil yang didapatkan adalah negatif 5,54 Dan terakhir adalah hitung OGIP dengan metode volumetrik Dari hasil perhitungan didapatkan 2,05 x 10 pangkat 8 meter kubik Oke selanjutnya saya serahkan tenensi Selanjutnya ada type curve oleh Fedcovix yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Next Fedcovix menggunakan persamaan analytical flow equations Untuk menghasilkan type curves aliran transient Yang dikombinasi dengan persamaan kurva penurunan empiris Dan memakai metode pencocokan kurva log-log scale Seperti well test analysis Dari kurva jenis Fedcovix Kinerja masa depan dapat diperkirakan Atau OOIP atau OOGIB dan ultimate recovery Menurut Fedcovix Menurut Fedcovix Menurut Fedcovix Menurut Fedcovix analisis kurva penurunan hanya dapat diterapkan Selama periode depression dan umur produksi awal sumur Tidak dapat dianalisis oleh metode kurva penurunan konvensional Next Terdapat beberapa amsun-suri untuk Fedcovix Yang pertama ada constant bottom hole following pressure For a well entered di closed circular reservoir Lalu transient flow seperti pseudo steady state Lalu type curve tidak dapat digunakan sebelum mencapai boundary di unlimited flow Next Terdapat beberapa dimensionless variable pada Fedcovix Yang pertama ada initial dimensionless flow rate Lalu ada dimensionless time Lalu ada dimensionless decline variable dari flow rate Dimensionless decline time Lalu ada initial decline Next Lalu hubungan antara dimensionless decline cumulative production Dan dimensionless decline time terlihat pada gambar figur 9 Dimana dimensionless decline rate curve adalah aliran transient Yang berakhir pada dimensionless decline time 0,6 Dan diikuti oleh boundary dominative flow Lalu pada figur 10 menunjukkan dimensionless decline rate Dan dimensionless decline cumulative production type curves Next Pada figur 12 Pada figur 12 Sebelah kanan Fedcovix ups decline rate Terbagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah bagian kiri Yang dimana dimensionless decline time Lebih kecil daripada ngangkoma 3 Yang merupakan bariode aliran transient awal Dan tengah Yang terutama dipengaruhi oleh dimensionless Creaser quadrants radius Pada bagian kanan Dimensionless decline time lebih besar daripada 0,3 Yang merupakan boundary dominative flow Yang dikendalikan oleh abs Decline exponent B Dan decline rate curve Begeser ke kanan ketika B umumnya meningkat Lalu pada figur 11 Lalu pada figur 11 menunjukkan Dimensionless cumulative production curve Yang merupakan hasil integrasi dimensionless decline rate curve Next Pada figur 13 ini Menunjukkan hasil dimensionless decline rate Dan dimensionless decline cumulative production Solusi dari Fedcovix biasanya Menggunakan matching dengan Tipe curve ini Next Proses of the conventional Fedcovix upscore Yang pertama-tama kita plot dulu data yang terhadap tersedia Key versus T dengan menggunakan log-log scale Lalu kita matching atau cocokkan Timpah tindikan plot key versus T tadi ke theoretical type curve Seperti pada figur 13 sebelumnya Jadi pencocokan didapat nilai dimensionless reserve quadrants radius Dan decline exponent Yang keempat Tentukan salah satu matching point Dan catat actual matching point Dari time dan flow rate Dan theoretical matching point Dari dimensionless decline time Dan dimensionless decline flow rate Yang sesuai Yang kelima Tentukan initial flow rate Yang keenam Hitung initial decline rate Next Yang ketujuh Kita memperhitungkan permeability Ada terdapat tiga jenis Yang ada di sini Ada pseudo pressure form Pressure squared form Dan pressure approximation form Lalu yang keelapan Kita tentukan reserve quadrants volume Dari time matching point Dan flow rate matching point Lalu yang kesembilan Kita menentukan dense area Next Lalu yang kesepuluh Kita menghitung skin factor Lalu yang kesebelas Kita menentukan reservoir reserve Setelah mengubah volume underground Ke volume at surface Bisa menentukan original Oil or gas in place Dengan rumus yang seperti N Sama dengan PV1-SB Per 5,62 kali B Juga dapat dihitung Melalui ups matching results Next Sekarang kita akan menjelaskan Case study of fat-copic step curve Di layar terdapat Tabel dari data historical Production of wealth Lalu ada data parameternya Next Pertama-tama kita plot dulu Key versus t Dan cumulative production versus t Pada log log scale Seperti gambar yang ada Di bawah ini Lalu kita cocokkan kurva Yang telah dibuat tadi Dengan theoretical type curve Pada figur 13 sebelumnya tadi Ditumpang tidikan Dan hasilnya sebagai berikut Lalu yang ketiga Next Lalu dari hasil matching tadi Didapatlah dimensionless drainage Reset for radius Adalah 20 Dan decline exponent Adalah 0,5 Yang keempat Pilih salah satu matching point Titik pada curve tadi Yaitu T nya kita buat 100 Dan key nya kita buat 1000 Dan theoretical matching point Ada dimensionless decline time nya Ada 0,58 Dan dimensionless decline flow rate Ada 0,126 Yang kelima Kita hitung inisial flow rate nya Inisial flow rate Tambah dengan flow rate Dibagi dimensionless decline flow rate Yaitu 1724,1 mscf per f Lalu yang keenam Hitung inisial decline rate nya Yaitu dengan dimensionless decline time Dibagi time Dengan hasil 0,00126 Satu per day Next Lalu yang ketujuh Kita menghitung permeability nya K sama dengan 1422T Dikali len RED Dikurang setengah Gali ketebalan Dikali Sudopressor Dikurang sudopressor bottom hole Dikali Inisial flow rate Dan hasilnya adalah 0,07 mb Lalu kita hitung Preservor per volume Yaitu 56,54 t Dikali Inisial flow rate Dibagi Inisial decline Dibagi Fiskositas Dikali Total kompresibilitas Lalu dikali Delta Dari sudopressor Dengan hasil 20.396.200,8 Fid 3 Yang kesembilan Kita menentukan Drainage area nya Pertama-tama Kita menentukan Reservor radius nya Yaitu Akar dari Port volume Dibagi V kali ketebalan Kali porositas Yaitu dengan 1242 feet Lalu kita mencari Drainage area nya Dari V Reservor radius Dikurangkan Dibagi 43.560 Dengan hasil 111,25 Akres Lalu kita menghitung Skin factor Yaitu S Sambil dengan len RED Dibagi Dikali RW per RE Yaitu dengan Hasil skin Min 5,18 Yang kesembelas Kita menentukan Reservor radius G sama dengan Inisial Fluorate Dibagi 1 kurang B Dikali Diklian Inisial Dengan hasil 2,737 BSCF Next Lalu ada Type curve Dari gengatan Yang akan dijelaskan Oleh Yeri Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang Gringarten Type curve Di sini saya akan menjelaskan Tentang konsep Dan juga penerapan Dari Gringarten Type curve Pertama Sebelum saya menjelaskan Konsepnya Saya akan menjelaskan Saya akan memberi Introduksi Tentang Gringarten Type curve Jadi type curve itu Pertama kali muncul Pada tahun 70an Industri Mikas Nah pada saat Kita Literatur terkait Mikas Itu masih sangat sedikit Dan masih sangat sulit Untuk menemukan Nah pada saat itu juga Literatur yang tersedia Itu masih menggunakan Asumsi Hanya menggunakan Asumsi radial flow Nah Dan hal itu Hanya sesuai untuk Menginterpretasikan Data well test Untuk jangka panjang Dan juga pada waktu itu Masih banyak yang menggunakan Sembilot Yang dinilai oleh Gringarten Itu masih kurang efektif Nah hal itulah Yang melatar belakangi Terbentuknya Type curve Nah selanjutnya Gringarten type curve Merupakan tipe type curve Yang termasuk lengkap Dan juga praktikal Untuk digunakan Nah pada awalnya Gringarten type curve Pada undersaturated coil Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Untuk digunakan Pada build up test Dan juga Gaswell Gringarten type curve Ini juga bisa Untuk mencari nilai Permeabilitas Wellboard storage Coefficient Dan juga skin factor Selanjutnya Selanjutnya Nah selanjutnya Ada beberapa asumsi Yang digunakan Dalam penggunaan Gringarten type curve Yang pertama itu ada Vertical lung With constant production rate Yang kedua Infinite action Homogeneous reservoir Atau dalam hal ini Lebih dikenal sebagai Transient flow Yang ketiga Single phase Yang keempat Slightly compressible Liquid flowing Yang kelima Infinite Seamal skin factor Yang keenam Constant webber storage Coefficient Selanjutnya Nah jadi dalam Gringarten type curve Kita menggunakan Tiga dimensionless parameter Nah tiga dimensionless parameter Ini didapat dari I function Infinite action Homogeneous reservoir Nah dari persamaan yang P Sama dengan P I dan sebagainya Itu kita modifikasi Kita mendapatkan Dimensionless pressure Atau PD Dimensionless ratio PD per CD Dimensionless characterization group Di pangkat 2S Selanjutnya Nah yang selanjutnya Ini adalah gambar Dari type curve Dari Gringarten Nah Gringarten sendiri ini Didapat dari Plotting antara Dimensionless pressure Dengan dimensionless ratio Nah kurva ini Menghasilkan Menghasilkan kurva Yang dikarakterisasikan Dengan Nilai CD Pangkat 2S Atau dalam hal ini Yang lebih dikenal sebagai Dimensionless characterization group Nah hal ini juga bisa Menggambarkan nilai dari Nilai dari Damage well Dan juga skin Selanjutnya Nah seperti yang sudah Saya bahas tadi di awal Di introdaksi Saya akan menjelaskan juga Tentang penerapan dari Gringarten type curve Nah disini Ada drawdown test Dan juga build up test Selanjutnya Yang pertama itu adalah Drawdown test Nah pada drawdown test Kita menggunakan Dua dimensionless parameter Yang pertama itu Dimensionless pressure Dan juga dimensionless ratio Nah dari kedua persamaan ini Dapat kita modifikasi Menjadi persamaan logaritmiknya Seperti pada yang ada di slide Nah sudah Setelah kita mendapatkan Persamaan logaritmiknya Dapat kita kelompokkan Seperti yang ada di kotak sebelah kanan Nah selanjutnya Setelah kita memploting Nilai dari Delta P Terhadap T Itu akan memiliki nilai yang Sama Persis Dan linear Paralel dengan nilai Ploting dari Dimensionless pressure Dan juga dimensionless ratio Selanjutnya Atau nilai plotting tersebut Dapat lebih dikenal sebagai Gringarten type curve Nah dari Gringarten type curve Yang sudah didapat Nah Maka kita bisa mendapatkan Nilai dari Dimensionless Nilai dari matching point Matching point yang ada Nah dari nilai matching point Itu juga Kita bisa mendapatkan Nilai Nilai untuk mencari Wellboard Storage coefficient Dan juga Nilai permeabilitasnya Selanjutnya Nah yang selanjutnya Itu yang kedua Yaitu ada build up test Build up test sendiri Tidak jauh berbeda Dari Drawdown test Disini Cuma terdapat Penambahan Agar wall Equivalent type Nah selanjutnya Yang Yang di sebelah kiri Itu masih sama Menggunakan modifikasi Persamaan dimensional Pressure Seperti pada Drawn test Masih sama Tapi yang berbeda Pada bagian kanan Itu Pada bagian T nya Dia menggunakan Agar wall Equivalent type Sehingga yang Yang sebelah kiri Masih sama Yang menggunakan Agar wall Equivalent time Yang diubah menjadi Seperti yang di bawah Selanjutnya Nah jika kita Ploting kembali Nilai delta P Terhadap delta T Dan juga nilai Dimensional Pressure Terhadap Dimensional Ratio Maka itu akan Membentuk Gringarten type curve Dan juga kita akan Mendapatkan nilai Dari matching point nya Nah dari nilai Matching point tersebut Lagi Kita bisa mendapatkan Nilai Nilai-nilai Lain Seperti Kompresibilitas Wellboard storage Wellboard storage Koefisien Dan juga skin Selanjutnya Nah Saya akan Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang step-step Dan penggunaan Dari Gringarten type curve Cuman Supaya lebih Persingkat waktu Dan lebih cepat Kita langsung saja Menggunakan case nya Disini ada data Pressure build up test Wait after flow Nah Dari data-data Yang sudah diketahui Tersebut Juga terdapat Data-data lain Seperti porositas 25% Dan yang lainnya Nah langkah pertama Yang kita lakukan Adalah kita bisa Memploting Grafik pertama kita Log on log scale Delta P Versus Delta T E Nah setelah kita Memploting Maka kita akan Mendapatkan nilai C Dan juga Dimensionless E Nah dari nilai itu Kita bisa mendapatkan Grafik seperti yang Ada di sebelah kanan Selanjutnya Nah dari grafik yang di sebelah kanan Tadi kita simpan dulu Nah nanti kita plotting lagi Menggunakan persamaan Yang logaritmik tadi Kita plotting Delta P terhadap T Terus Dimensionless pressure Terhadap Dimensionless ratio Maka itu akan membentuk Suatu grafik baru lagi Dan disini Nanti kita akan Satukan Kita timpa Kalau offline Itu menggunakan Kertas kalkir Jadi lebih kelihatan Dan nanti akan Membentuk matching point Matching pointnya Nah pada soal yang ini Kita mendapatkan Nilai matching point Dari CDI CDI pangkat 2S Itu 10 pangkat 10 Terus Dimensionless Point Terus juga Delta P matching point Dimensionless ratio Dan juga Agor Agor Lanjutnya Nah dari nilai-nilai Yang sudah kita dapat itu Kita bisa menghitung Premiabilitas Ball board storage Coefficient Dan juga skin factor Katanya disini ada Premiabilitas Itu didapatkan Nilainya 10,9 miliar Darsi Well board storage Coefficient Kita mendapatkan Nilai 0,093 Dan juga skin factor Dan juga dimensionless Well board storage Coefficient Kita mendapatkan Nilai 879 Dan juga skin factor 8,12 Oke begitu saja Tentang Green Gringarten Type curve Lalu ada Type curve Border derivative Yang akan dijelaskan Oleh Dapak Eksilansia Oke Untuk border sendiri Merupakan nilai Yang sama dengan Gringarten Dimana Pada border sendiri Dihapus Untuk ambibilitasnya Pada kurva tipe Gringarten Sehingga Derivatif yang dimaksud Ialah turunan logaritmik Dari solusi persamaan Difusivitas Radial yang disajikan Pada kurva tipe Gringarten Yaitu Portingan PD versus CD per CD Dengan parameter CD E pangkat 2S Dimana nilai setiap CD E pangkat 2S Yang akan menimbulkan Respon terkena Dengan bentuk berbeda Dari respon Nilai parameter lainnya Oke next Untuk selanjutnya Kita terdapat Batasan pada Bordet Dimana PI Min PWF Itu terdapat Nilai Min 70,6 QBU Atau bisa kita Pada layar Dimana Bordet sendiri Dibentuk pada Dua batasan Yaitu pertama Pertimbangkan Dan bagian Dari respon Di mana efek Distorsi dari penyimpangan Lumpang semua Telah hilang Dengan persamaan Tadi Lalu selanjutnya Ialah turunan Terhadap PI Min PWF Terhadap T Didapatkan Nilai yang lebih simpel Sebagai T alpha Delta P Per alpha T Adalah 70,6 QBU Per KH Dengan nilai konstan Sehingga Variable Berdimensi Akan mendapatkan Nilai D Alpha PD Per alpha TD Sama dengan 0,5 Jadi ketika Efek distorsi Dari Wallboard Storage Setelah hilang Maka penurunan Tertanan Akan konstan Ketika Respirable Berkerja Lalu Untuk selanjutnya Jika fluida Berhasil dari Wallboard Maka Dinyatakan Yaitu Netperformasi Sehingga Perhitungannya Delta P Sama dengan QB Delta T Per 24C Next Untuk Untuk selanjutnya Terdapat Grafik logaritmik Dimana Koordinat logaritmik Pada grafik PD dan TD Yaitu Alpha PD Per alpha TD Versus TD per CD Akan bertempatan Dan saling berkaitan Seperti pada Gambar Kurva Gambar 15 Kurva Di Turunan Berdet Lalu Untuk selanjutnya Sedangkan Perubahan Tekanan PD Dan tekanan Turunan TD Alpha PD Per alpha TD Sehingga Kurva akan Lebih panjang Dan tinggi Yaitu Pada gambar 16 Next Nah Untuk Sedangkan Nilai spesifikasi Di parameter CD E pangkat 2S Akan Mengacu pada Kurva Perubahan Tekanan Dan turunan Tekanan Sehingga Daerah Akan dapat Ditumpan Dengan Mudah Beresakan Tekanan Gabungan Seperti Pada gambar 17 Dimana Kita akan Menentukan Dimana Masih Transisi Radial Flow WPS Horizontal Dripat IF Serta Perlit Time Region Dan MTR Atau Middle Time Region Dan Kita akan Dapat Menentukan Skinnya Dimana Dimana Biasanya Skin Akan Terlihat Pada Fase Turunan Tajam Sebelum Mendatar Ke Wilayah Waktu Tengah Atau Bisa Kita Lihat Sebelum Dari 0,01 Lalu Naik ke Atas Lalu Ketika Mencapai High Skin Dia Akan Turun Menjadi No Skin Atau Mungkin Menjadi Negative Skin Next Lalu Selanjutnya Ada Sudol Interforacity Flow Dimana Koefisien Interforasitasnya Adalah Lambda Merupakan Parameter Kedua Yang Menentukan Sumpu Nilai Transkrisi Sehingga Memindahkan Depresiasi Kesisi Kanan Seperti Pada Gambar 19 Kita Dapat Niat Kalau Misalkan Kurva Kurva Akan Mengarah Kesisi Kanan Dimana Nilai Lambdanya Untuk Kurva Turunan Mencapai Periode Transisi Awal Yang Dilihatkan oleh Kurva Transisi Lambda CDF Plus M Per Omega 1 Min Omega M Dimana Kelihat Pada Sisi Kanan Lalu Kurva Kanan Turunan Lalu Cocok Dengan Kurva Transisi Final Next Nah Untuk Transient Interforacity Flow Para Penulis Mendefinisikan Sebagai Beta Aksen Sebagai Interforacity Dimensional Group Yang Menggantikan CDE Pangkat 2S Sehingga Dapat Disimpulkan Sebagai Rumus Di bawahnya Dan Delta Sendiri Memiliki Dua nilai 1,0508 Perisical Blocks Atau Bulat Dan 1,8914 Slap Next Untuk Step Step Mencocokkan Parameter Kita Mendapatkan Dua Yaitu Untuk Drawdown Dan Untuk Buildup Untuk Drawdown Sendiri Kita Mendapatkan Fungsi Turunan Yaitu T Delta P Aksen Sama Dengan Min T Turunan Terhadap Delta P Dan T Lalu Untuk Buildup T Sendiri Kita Mendapatkan Fungsi Turunan Sebagai Delta T E Delta P Aksen Sama Dengan Delta T Lalu T P Plus Delta T Per Delta T Lalu Dikali Turunan Terhadap Delta P Dan Delta T Lalu Selanjutnya Kita Mengeplot Data Menggunakan Gambar 20 Sebagai Fungsi Waktu Aliran T Untuk Uji Terhadap Waktu Equivalent Atau Delta T Lalu Dua Plot Dibandingkan Antara Delta P Dan Plot Turunan Kurva Seperti Yang Yeri Jelaskan Tadi Dan Cek Turunan Kurva Lalu Pilih Titik Menas Saja Yang Dengan Dan Baca Periak Dari Gambar 19 Dan Gambar 20 Untuk Mendapatkan Delta P P P P P Dan T Atau TE Pada TD Per CD Setelah Hasil Diketahui CD Pangkat 2 S Yang Cukup Dengan Segmen Kurva Awal CD Pangkat 2 S F M Dan Segmen Terakhir CD Pangkat 2 S F M Dari Kurva Data Next Lalu Selanjutnya Kita akan Hitung Parameter Sumer Reservoir Dari Hubungan Berikut Dimana Ada Omega K F C CD F F M S Dan Lambda Next Nah Untuk Selanjutnya Kita Dapat Case Tadi Dimana Untuk Ini Kita Dilaporkan Subur Dibuka Mengalir Atau Kalian Bisa Baca Pada PPT Tersebut Lalu Ada Tabel 4 Dan Tabel 5 Dimana Tabel 4 Adalah Preser Boot Uptest Natural Facture Artes Software Dari After Sabet Lalu Selanjutnya Ada Tabel Continuitas Dari Board Next Nah Selanjutnya Kita Diberikan Data Berupa Key Yaitu 960 STB Perti BO 1,28 BPL STB 1,1 10 Pangkat Min 5 PSI Pangkat Min 1 Lalu Positas Terdekat 0,07 Y Dapat 1 KP RW 0,29 Fit Dan Hanya 36 Fit Lalu Untuk Penyelesaian Sendiri Yang pertama Kita Menghitung TP Dengan Rumus Di bawah Sehingga Didapatkan Nilai TP Yaitu 50,75 Jam Lalu Kita Konfirmasi Perilaku Positas Menggunakan Plottingan Dari Horner Pada Tahun 1967 Next Nah Pada Plottingan Tersebut Pada Gambar 21 Kita Mendapatkan Hasil Yaitu M 22 PSI Per Cycle Lalu DELTA P 11 Dan M Yang Satunya Lagi 11 PSI Per Cycle Sehingga Didapatkan Tadi Nilainya DELTA P Sama Dengan 11 Lalu Gunakan Gambar 22 Untuk DELTA PWF PWS Versus Time Lalu Gambar 23 Untuk melihat Garis 45 derajat Yaitu Garis Dimana Apakah Si nilai Si percobaan K ini Mengaruhi Wellbor Atau Tidak Selanjutnya Kita akan Overlay Perbedaan Tekanan Dan Perunturan Tekanan Di atas Kurva Tipe Interporositas Transient Seperti pada Gambar Seperti pada Gambar Gambar Selanjutnya Dimana PD Per Delta P MP Sama 0,053 Lalu TD Per CD Delta T MP 270 Lambda CDF Plus M 1 Min Omega Kuadrat M 0,03 CDE Kuadrat CDE Pangkat 2S FM 33,4 CDE Sedangkan CDE Pangkat 2S F Plus M 0,6 Lalu Kita Akan Menghitung Well Dan Reservoir Parameter Dimana Omeganya Didapatkan Nilai 0,018 Lalu Kita Akan Menghitung Nilai Error Pada Gambar 19 Dengan Omega Yaitu 0,316 Lalu Setelah Itu Kita Akan Mencari Tahu Nilai KFH Dimana Nilai KFH Kita Mendapatkan 91 96 MD Next Nah Seperti yang saya bilang tadi Dimana Kita Setelah Gambar 22 Kita Sudah Plot Kita Akan Lanjutkan Kepada Gambar 23 Dimana Kita Menggunakan Log Min Plot Dari Delta P Dan Delta T E Sehingga Didapatkan Nilai 45 Derajat Dimana Nilai 45 Derajat Tersebut Akan Mempengaruhi Dari Well Porn Tersebut Next Nah Selanjutnya Kita Akan Menghitung Dari Finalisasi Hitungan Dimana C Sendiri Kita Akan Menghitung Dan Dimana Sehingga Mendapatkan Nilai 0,01 DBL Per PSI Lalu Untuk CDF Plus N Sendiri Kita Akan Mendapatkan Nilai 4216 Dan S Sendiri Kita Akan Mendapatkan Nilai Min 4,4 Lalu Lambda Sendiri Kita Akan Mendapatkan 6,86 Kali 10 Min 6 Lalu Nilai Tersebut Kita Masukkan Ke Dalam Kurva Dimensional Sebelah Sehingga Kita Akan Matching Nilai Tersebut Dan Mendapatkan Hasil Seperti Di Bawah Next Saya Kembalikan Ke Nancy Lalu Ada Tad Curve Oleh Palacio Blushing Game Yang Akan Dijelaskan Oleh Bu Nafi Kura Blushing Game Ini Mengembangkan Metode Production Decline Yang Mana Metode Ini Menggunakan Bentuk Superposisi Fungsi Waktu Yang Hanya Membutuhkan Satu Depletion Stamp Untuk Type Curve Matching Harmonic Stamp Next Yang Pertama Kita Masuk Ke Model Next Untuk Model Rangkaian Type Curve Blushing Game Ini Terdiri Dari Sejumlah Model Yang Bereda Yang Pertama Ada Vertical Well Radial Flow Model Yang Kedua Vertical Well Hydraulic Fracture Model Infinite Conductivity Yang Ketiga Ada Vertical Well Hydraulic Fracture Model Finite Conductivity Lalu Ada Vertical Well Hydraulic Fracture Model Elliptical Flow Lalu Ada Horizontal Well Model Water Flow Model Dan Yang Terakhir Ada Well Interference Model Declining Reservoir Pressure Semua Model Ini Mengasumsikan Circular Outer Bondry Dengan Pengecualian Pada Elliptical Flow Dan Kurva Tube Sumur Horizontal Yang Masing-masing Dari Mereka Mengasumsikan Elliptical Dan Square Outer Boundary Next Kemudian Kita Masuk Ke Metodologi Yang Pertama Ada Normalized Rate Analisis Produksi Tekanan Analisis Produksi Tekanan Dan Laju Aliran Berubah Seiring Waktu Didefinisikan Sebagai Laju Penurunan Tekanan Mengalir Untuk Rumusnya Dapat Dilihat Pada Slide Lalu Yang Kedua Ada Rate Integral Rate Integral Ini Rata-rata Kumulatif Dari Normalized Rate Bila Diplot Terhadap Waktu Material Balance Dan Yang Terakhir Ada Rate Integral Derivative Semi Logaritmic Derivative Dari Fungsi Rate Integral Terhadap Waktu Material Balance Next Next Yang Gambar Sebelah Kiri Merupakan Grafik Dari Konsep Rate Integral Dan Yang Kanan Ini Merupakan Grafik Rate Integral Oleh Blushing Game Yang Mana Perbedaan Rate Integral Oleh Blushing Game Harus Memperhitungkan Dua komplikasi Tambahan Yang Pertama Normalize Dari Flow Rate Menggunakan Pressure Untuk Oil Ataupun Pseudo Pressure Gas Dan Yang Kedua Penggunaan Dari Material Balance Time Untuk Oil Ataupun Material Balance Pseudo Time Untuk Gas Next Setelah Itu Kita Masuk Ke Type Curve Floating Next Yang Pertama Material Balance Time Of Oil Well Lalu Material Balance Time Of Oil Of Gas Well Dan Yang Ketiga Material Balance Time Curve Untuk Contoh Kurvanya Ada Di Slide Ini Dan Yang Keempat Ada Blushing Game Dimensionless Decline Flow Rate Curve Dalam Blushing Game Dimensionless Decline Flow Rate Curve Terdapat Dimensionless Decline Flow Rate Untuk Kerumusnya Dapat Dilihat Pada Slide Ini Lalu Juga Ada Dimensionless Cumulative Production Lalu Ada Juga Dimensionless Materials Ballantime Lalu Yang Kelima Ada Blushing Game Normalized Dimensionless Decline Flow Rate Integral Curve Untuk Yang Sebelah Kiri Berdasarkan Solution Of Constant Pressure Dan Yang Sedangkan Yang Kanan Ini Berdasarkan Solution Of Constant Rate Next Lalu Yang Keenam Ada Blushing Game Normalized Dimensionless Decline Flow Rate Integral Derivative Curve Definisi Turunan Integral Laju Aliran Penurunan Tak Berdimensi Ini Sama Dengan Metode Arts Untuk Kurvanya Dapat Dilihat Pada Gambar Yang Atas Lalu Yang Terakhir Ada Blushing Game Type Curve Untuk Blushing Game Type Curve Ini Tiga Jenis Kurva Material Balance Time Dapat Diplot Termasuk Kurva Normalized Dimensionless Decline Flow Rate Dan Kurva Dimensionless Decline Flow Rate Integral Derivative Salah Satu Dari Tiga Kurva Atau Kombinasinya Dapat Digunakan Dalam Proses Mencocokan Data Lapangan Dengan Tipe Kurva Melalui Pencocokan Kurva Tipe Kita Dapat Menghitung Permeabilitas Skin Factor Dan Juga Original Oil Infuse Next Sekarang kita Masuk Kepada Prosedur Next Untuk Prosedur Type Curve Matching Dari Oil Well Yang pertama Kita harus Menghitung Material Balance Time Lalu Hitung Normalized Rate Lalu Hitung Normalized Rate Integral Setelah Itu Hitung Normalized Rate Integral Derivative Setelah Itu Di dalam Locklock System Koordinat Normalize Rate Integral Dan Kurva Rate Integral Derivative Terhadap Material Balance Time Lalu Kita pilih Dari Ketiga Kurva Atau Dari Kombinasi Taraf Untuk Mencocokkan Actual Point Dengan Tipe Kurva Itu Bertujuan Untuk Mendapatkan Kecocokan Yang Terbaik Dari Setiap Kurva Oke Lalu Berdasarkan Yang Ketujuh Berdasarkan Hasil Pencocokan Catat Dimensionless Drainage Radius R.I.D. Setelah Itu Pilih Secara Acak Matching Point Lalu Catat Actual Matching Point Dan Jika Total Kompresibilitas Dan Wohlberg Radius Diketahui Maka Kita dapat Menghidung Permeabilitas Reservoir Skin Factor Greenage Area Dan Juga Cadangan Atau Reserve Setelah 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 Berdasarkan Berdasarkan Kepada Red Matching Point Kita Menghitung Permeabilitas Nya Yaitu Dalam Basis Sistem Matching Point Dan R.I.D. Yang Ditentukan Pada Step 7 Kita Menghitung Efektivitas Well Burd Radius Setelah Itu Kita Menghitung Skin Factor Dan Juga Hitung R.I.D. Radius R.I.D. Juga Cadangannya Reserve Next Untuk Mempersingkat Waktu Kita Langsung Masuk Ke Case Kita Memiliki Sumur Gas Produksi Pada Variable Bottom Hole Flowing Pressure Disco Reservoir Dengan Data Yang Terdapat Pada Slide Ini Next Untuk Pengerjanya Kita Yang Pertama Kita Hitung Material Balance Sudotime Dan Normalize Rate Parameter Relatif Lalu Kita Hitung Rata-Rata Tekanan Reservoir Normalize Sudotime Normalize Rate Integral Normalize Rate Dan Integral Derivative Normalize Rate Yang Mana Hasilnya Akan Kita Tampilkan Pada Tabel 3 Setelah Ini Lalu Kita Memplot Kurva Lock-lock Yang Mana Akan Kita Tampilkan Pada Gambar 25 Setelah Ini Setelah Itu Kita Hubungkan Kurva Produksi Actual Pada Gambar 25 Dan Hasil Matching Itu Akan Kita Tampilkan Pada Gambar 26 Oke Berdasarkan Hasil Dari Matching L Per 2 XE Kita Mendapatkan 1 RWD Kita Mendapatkan 2 X10 Pangkat Min 4 Dan LD 10 10 Setelah Itu Kita Dapatkan Teoretical Titik Matching Nya Adalah 1 1 Meter Dan Titik Matching Actual Nya Adalah 78 20 Meter Next Ini Tabel 2 Ini Tabel Data Produksi Dari Well Ini Next Ini Tabel 3 Kemana Hasil Normalize Rate Parameter Tadi Next Ini Kelanjutan Dari Tabel 3 Next Nah Ini Gambar 25 Ini Rate Function Dari WLJ Dan Gambar 26 Ini Yang Hasil Matching Production Datanya Tadi Setelah Itu Kita Hitung Apa Red Beradius Berdasarkan Hasil Matching RWD Kita Mendapatkan 0,1 Meter Next Setelah Itu Kita Menghitung Heterogenes Coeficient Berdasarkan Waktu dan Rate Matching Point Kita Mendapatkan Nilai 2 Setelah Itu Kita Hitung Juga Cadangan Berdasarkan Waktu dan Rate Matching Point Kita Mendapatkan Nilai 6,34 X 10 Pangkat 8 Meter Kubik Lalu Drainage Areanya Kita Hitung Juga Dan Kita Mendapatkan 1.875 Meter Kubik Dan Drainage Radius 500,5 Meter Next Berdasarkan Gambar 27 Ini Kita Hitung Juga Horizontal Well Shape Vector Lalu Substitution Corresponding Shape Vector CAH CAH Itu 2 Saat L Per XE Itu 1 Dan L LD 10 Kita Mendapatkan 0,75207 Setelah Itu Kita Hitung Juga Original Permeability Permeability Mendapatkan 1,01 M Dan Yang Terakhir Kita Menghitung Vertical Permeability Berdasarkan Heterogenes Coefficient Beta Kita Mendapatkan 0,25 M Terima Kasih Terima Kasih Sekian Dari Hasil Diskusi Kelompok Kami Tentang Type Curve Analisis Kami Memohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Penyampaian Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Dapat Langsung Di Kolom Chat Terima Kasih Thank you For Watching